Yohanes 1-5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Bagian yang kedua kita baca kolose pasalnya yang pertama juga 15-20 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dia lah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di dunia maupun yang ada di surga Sesudah ia menghadapkan perdamaian oleh berdasarkan Kristus Mari kita berdoa ya sekali lagi Kami mohon penyertaanmu Tuhan Supaya firman yang kami baca ini Boleh mencengkram kami Menerangi kami Meneguhkan pengharapan kami dalam Kristus Dan membuat kami sadar di tempat mana kami ini ada Di hadapan wajah siapa kami ini Berkata-kata Menginginkan Melakukan Dan Berada Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesadaran kepada kami Bukan hanya Mengenai siapakah dirimu dan siapakah diri kami Tapi juga mengenai realitas Tempat apakah ini Kami berdiri di hadapan dirimu Di sini Di dalam Kristus Di dalam realitas yang paling nyata yang kami tolak itu Realitas Yang lebih real dari apapun yang kami bisa bayangkan sebagai nyata Kami menyerahkan apa yang kami akan renungkan Kiranya engkau yang menerangi Hati kami dengan rohmu Supaya kami ini boleh lebih Mengerti Sedalam apa Setinggi apa Seluas apa Kasihmu atas kami Dan kami juga boleh lebih mengerti Semulia apa Panggilan kami Sebagai anak-anakmu Dalam nama Yesus Saya berdoa Amin Oke jadi hari ini kita masuk ke dalam problem of evil Problem of evil Dan kita barusan itu baca bagian Dua bagian yang pertama dari Injil Yohannes Yohannes pasal yang pertama Dan yang kedua dari Kolose Bagian Yohannes itu bagian yang terkenal Itu bagian yang menyitir Kejadian pasal satu Tentu kita sama-sama tahu itu ya Jadi di dalam kejadian pasal satu Itu kan kalimat pembukaannya Pada mulanya adalah Dan kemudian Yohannes juga Mulai dengan itu ya Pada mulanya adalah Kalau di dalam kejadian pasal yang pertama itu Pada mulanya kita melihat Tuhan menciptakan Langit dan bumi Dalam Yohannes pasal satu Pada mulanya adalah firman Dan kemudian Melalui firman itu Segala sesuatu terjadi Dan melalui firman itu Segala sesuatu itu Terjadi artinya Tidak ada yang tidak Melalui firman itu Jadi Kalau kita tanya Berdasarkan ini ya Segala sesuatu Yang dalam kejadian satu itu Diwakili dengan istilah Langit dan bumi Jadi langit dan bumi itu Bukan berarti Langit bikinan Tuhan Bumi bikinan Tuhan Sisanya bukan gitu ya Nah itu bukan ya Sisanya bukan langit Bukan bumi Lalu kita bilang apa? Semut bukan gitu ya Kaktus bukan Rumput Itu kan bukan bumi Bukan langit Tengah-tengah ya Itu bukan Nah itu keliru ya Jadi langit dan bumi Maksudnya itu Dari A sampai Z Kayak ngomong begitu ya Kalau dari A sampai Z Berarti B, C, D, E, F, G Sampai Z Itu semua adalah Termasuk Dari A sampai Z Jadi Tuhan menciptakan Langit dan bumi Berarti bukan Tuhan menciptakan langit Satu Kedua Tuhan menciptakan bumi Bukan Tapi Tuhan menciptakan Dari langit sampai bumi Jadi maksudnya Segala sesuatu Itu dalam Yohanes pasal yang Pertama itu Dijelasinnya adalah Tidak ada yang tidak Secara negatif ya Jadi Melalui Kristus Segala sesuatu Diciptakan Dan tidak ada yang tidak Melalui dia Kejadian pasal satu Lebih Menekankan kepada Segalanya berasal Dari Allah Dan Allah itu Seperti apa Tidak terlalu Dijelaskan dalam Narasi Kejadian satu Tapi dalam Yohanes satu Itu karena Menceritakannya Mengenai Yesus Maka itu Dia mau ngomong Mengenai Segala sesuatunya Diciptakan dalam Yesus Dan Yesus itulah Yang kita lihat Yang kita lihat Maka mata kita Kita raba Pakai tangan kita Belakangan Yohanes Pakai bahasa itu Yang kita Alami Secara Apa ini Secara empiris Kita alami secara empiris Saya ada jelasin juga Dalam pertemuan yang kemarin Mengenai Tiga Tiga hal Yang perlu kita ingat Waktu kita bicara Mengenai Tuhan Dan pekerjaan Di tengah kita Yaitu Tuhan itu Memakai Perjumpaan Secara Empiris Apa itu Senses Senses Melalui senses Lalu yang kedua Tuhan itu juga Memakai reason Bukan cuman senses Tapi juga reason Jadi gak cuman Empirisme Yang benar Tapi juga Rasionalisme Tapi somehow Ketika itu Dimutlakkan Empirisme Menjadi satu Ideologi Mungkin menjelma Dalam Logical Positivism Maksudnya itu Yang gak bisa Dihadirkan Diuji Kehadirannya Dianggap Gak ada Karena Itu adalah Sebaik Tidak ada Nah itu kita Menolak Jadi Pemutlakan Dari Senses Pancaindra Kita menolak Tapi juga demikian Dengan pemutlakan Dari Reason Yang gak reasonable Kita anggap Gak ada Yang kita gak ngerti Kita anggap Gak ada Itu juga kita menolak Tapi juga Pemutlakan Dari Faith Atau Kepercayaan Kita juga menolak Jadi maksudnya Gue anggap benar Hanya karena Gue percaya Itu juga kita menolak Jadi memang benar Bahwa Apa itu Kepercayaan Iman Itu awal Dari pengertian Misalnya Takut akan Tuhan Adalah permulaan Dari hikmat Istilah takut akan Tuhan Itu mewakili Sikap tertentu Terhadap Tuhan Sikap tertentu Terhadap Tuhan Dan ini berarti Adalah apa Relasi kita Sama sang ultimat Sama Tuhan Itu Ada hubungannya Sama Pengetahuan Sama hikmat Sama Apa itu Insight Ada hubungannya Lu ngerti Somehow ada hubungannya Sama Lu punya sikap bagaimana Sama Ultimate reality Yaitu Tuhan itu Tapi Sikap lu Itu juga Cuma salah satu Jadi Iman Itu awalnya Iman Menentukan Bagaimana kita Nanti mikir Menentukan Bagaimana kita Melihat Kalau kamu tidak Percaya Tidak akan melihat Kalau kamu tidak Percaya Tidak akan Mengerti Tapi Percaya saja Tidak membawa Tidak membawa kamu Kemana-mana Apalagi Memutlakan Hanya percaya saja Kalau hanya Percaya saja Nanti Ujungnya adalah Kita Pertama Menolak Kehadiran Tuhan Di dalam Reason Kedua Kehadiran Tuhan Dalam Senses Dan ketiga Kita memutlakan Nanti diri sendiri Karena kalau Percaya saja Kita mengutamakan Intuisi Sebagai satu-satunya Cara Tuhan Menyatakan Dirinya Cara Tuhan Berada Di depan kita Atau lebih tepat Kita berada Di depan Tuhan Kita menolak itu Kita mengatakan Kalau pada Pengutamaan Reason Adalah orang Rasionalis Sejenis ideologi Pada Keutamaan Atau Pemutlakan Dari Senses Menjadi Logical Positivism Kalau di dalam Pemutlakan dari Iman Atau Intuisi Keagamaan Jadinya apa Ya jadinya adalah Mungkin Mistisisme Atau mungkin Jadinya ya adalah Fideisme Jadi Pokoknya yang saya Imani sekarang ini Sudah pasti benar Dan saya tutup telinga Tutup mata Terhadap Kenyataan empiris Yang orang lain lihat Pengertian yang Orang lain punya Dan yang seperti ini Marah kita jumpai Memang bukan pada Kalangan Apa itu Ilmuwan Atau kalangan Filsuf Tapi Dalam kalangan Ini ya Orang-orang beragama Orang-orang Mistisis Atau Spiritualis Dan seterusnya ya Pelaku Disiplin agama Dan Kita menolak Ini juga Jadi kita Bukan hanya menolak Rasionalisme Atau empirisme Kita juga menolak Fideisme Pokoknya saya beriman Dan Sekarang kita Kaitkan sama apa ya Kita kaitkan ini Sama Yohanes pasal 1 Dalam Yohanes pasal 1 Dikatakan Pada mulanya Dan disitu ada Mengutip Secara tidak langsung ya Elut Jadi ada Elution disana Ada kutipan secara Tidak langsung Kedalam tema Yang ada di dalam Kejadian 1 Yohanes 1 maksud saya Yohanes 1 itu mengutip Kejadian 1 Dan yang dikutip itu apa Yang dikutip itu Kalau dalam kejadian 1 Pada mulanya adalah Tuhan bertindak Tuhan mencipta Segalanya Dalam Yohanes pasal 1 Pada mulanya Kristus Itu adalah Menjadi cara Menjadi jalan Dimana Tuhan mencipta Jadi Kristus itu Ada pada mulanya Dia ada bersama Allah Dia adalah Allah sendiri Dan melalui Cetakan Kristus itulah Segala sesuatunya Tercetak Kira-kira begitu ya Kalau kita mau Pakai gambaran Apa itu Pakai gambaran Seperti misalnya Orang bikin kue Kamu mungkin tau ya Orang kalau bikin kue itu Ada kadang-kadang Bikin icing Dan kalau bikin icing Dia itu pakai Kayak Kantom plastik Bayangin aja ya Kantom plastik Lalu kantom plastiknya itu Nanti digunting Bagian sininya Lalu nanti Di bagian situ Dipasang moncong Nanti moncongnya Bentuknya apa Kalau moncongnya Bentuknya kayak Gimana ya Gitu-gitu Ada gak sih Kayak gitu Dulu waktu saya kecil Suka bantuin Nenek saya bikin kue Terus nanti kadang-kadang Moncongnya segitiga Kadang-kadang moncongnya Apalah gak tau Bentuk bintang Gitu kali ya Atau apapun lah Gitu ya Terus nanti Bentuk icingnya kan Sesuai dengan Bentuk moncongnya itu ya Nah moncongnya itu Boleh dikatakan Kita bisa pakai analogi ini Kristus Jadi melaluinya Segala sesuatu Dibuat Dicetak Diadakan Diselenggarakan Jadi baik Kenyataan material Maupun kenyataan dramatis Karena realitas itu Gak hanya realitas Material ya Kayak misalnya Kamu pergi Nonton Balet Kamu pergi Nonton Opera Kamu dapet apa sih Dapet Secarik tiket Kertas Ada cetakannya Buku program Materialnya Kamu dapet itu Tapi kalau Kamu bandingkan Dengan harganya itu kan Harganya Gak worth it Bener gak sih Beli buku tipis Beli secarik Kertas gitu Harganya berapa Kayak nonton Opera 500 ribu Sejuta setengah Cuman dapet Buku tipis Cuman dapet Secarik tiket Tapi kan kamu gak beli itu ya Kamu beli apa Kamu beli pengalaman Kamu beli 2 jam 3 jam Nonton sesuatu Happening Kamu beli Melihat Mendengar Suatu Urut-urutan Peristiwa Kamu itu Membeli itu Waktu Membeli Bukan materi Karena kita ini kan Gak beli hanya materi ya Tapi membeli Suatu Pengalaman Suatu program Ya Nah Tuhan itu Menciptakan Bukan hanya Mengadakan Menyelenggarakan Oh sorry Memproduksi maksud saya Bukan hanya memproduksi Materi Tapi juga Menyelenggarakan Suatu happening Bener gak Jadi kalau Kita denger Isilah membuat Membikin Membuat Yang di benak kita itu Membuat itu apa Apa Hasil dari aktivitas Membuat Seringkali kita pikir Materi Bener gak Materi Lu udah kerja sekian banyak Apa hasilnya Hasilnya harus bisa Ditimbang Berapa kilo Bisa dicermati Material pembuatnya Apa Volumenya berapa Kan gitu ya Ada bener juga ya Kalau orang produktif Bisa ditimbang Diukur Volumenya Dicermati Jenis Kualitas bahan Tapi Kan gak semua kerjaan Menghasilkan materi ya Ada kerjaan itu Menghasilkan Pengalaman Bener gak sih Banyak pekerjaan Menghasilkan pengalaman Penyanyi Penyanyi Menghasilkan materi apa Yang gak ada Itu jualan Udara ya Penyanyi Bahkan udaranya Saja minjem Bener gak Udara di ruang opera Dia hisap Dia keluarkan lagi Terus Minta bayaran Satu seribu dolar Semalam Lu menghasilkan apa Zero Zero sum Lu hisap udara Lu keluarkan lagi Selesai Tapi ada yang Dia hasilkan Yang dia hasilkan Sama Rubinstein Sama Langlang Sama Whatever Leberetko Dia menghasilkan sesuatu Dia menghasilkan pengalaman Even organizer Apa sih yang dia hasilkan Gak ada ya Malah kalau dia menghasilkan sesuatu Biasanya itu sesuatu yang gak diinginkan Misalnya Dia menghasilkan keringat Even organizernya berkeringat Kan kalau bisa dia gak berkeringat Tapi kan kita tidak mengharapkan orang itu bekerja menghasilkan materi Kita mengharapkan mereka bekerja menghasilkan suatu drama tertentu Pagelaran tertentu Suatu pengalaman tertentu Kita alami lalu kita berubah sedikit Karena itu yang kita inginkan ya Nah Tuhan waktu bekerja dalam dunia Ada divine action Kita mengharapkan apa Oh Tuhan mencipta ya Tuhan mencipta Dari gak ada jadi ada Betul Tapi sekarang ini Tuhan mencipta dari Gak ada jadi ada itu minim Bener gak sih Bisa Tetap pasti bisa ya Namanya Tuhan tidak berubah Dari dulu sampai sekarang sampai selamanya tetap sama Tapi Minim Yang sekarang Tuhan lah hasilkan Yang Tuhan selenggarakan Yaitu penyelenggaraan Bukan produksi Penyelenggaraan Dan kalau kita tanya Dimana kita bisa melihat penyelenggaraan Tuhan Ya disini Di sekeliling kamu Ini yang lagi happening ini Inilah Penyelenggaraan Tuhan Waktu matamu melihat Kupingmu mendengar Lidahmu mengecap Kulitmu merasa Kamu hidup Kamu bergerak Kamu ada Itu adalah kamu sedang mengalami Pagelaran Dimana di belakangnya itu adalah Tuhan menjadi dalang Tuhan yang menjadi penyebab pertama Tuhan yang sedang menyelenggarakan sesuatu Ya menyelenggarakan sesuatu Oke Dan dalam bahasa daripada Yohanes pasal 1 adalah Melaluinya Dan tidak ada yang tersisa Tidak ada yang tidak Melalui Kristus Segala sesuatu Menjadi ada Dan ada disana Bukan hanya ada Dalam arti materi Tapi ada dalam arti Penyelenggaraan Adanya begitu Bukan begini Oke Tapi lalu Dalam kolose Paulus Mengutarakan satu Gambaran yang lain lagi Yaitu gambaran penembusan Kalau Yohanes Gambaran penciptaan Dan providen Siap Penyelenggaraan Di dalam kolose Ini adalah gambaran Penembusan Yesus itu adalah Yang sulung Yang tidak kelihatan Lebih utama dari Segala yang diciptakan Karena di dalam dia Telah diciptakan segala sesuatu Yang di surga Ya Dan yang di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Dan dia itu adalah Pendamaian kita Oleh dia Allah Bapak Memperdamaikan segala sesuatu Dengan dirinya Baik yang di bumi Maupun yang ada di surga Tindakan Yesus Memberikan dirinya Menjadi kurban Disalibkan Memperdamaikan Antara yang di bumi Yang di surga Dengan Allah Ya Jadi Peristiwa penyalipan Peristiwa kebangkitan Nanti juga peristiwa Kenaikan Yesus Mengubah segala sesuatu Segala sesuatu yang Setelah Tuhan ciptakan Tidak baik-baik saja Karena manusia Menjadikannya tidak baik-baik saja Karena manusia Yang Tuhan titipi Untuk menjadi kepala Atas segala ciptaan Memerosotkan kepala itu Sorry Memerosotkan tubuh itu Yaitu ciptaan Sampai Menjadi Ciptaan itu Adalah sebuah penyelenggaraan Yang bukan hanya Menghasilkan ucapan syukur Kekaguman Dan Perasaan hidup itu berharga Tapi juga Segala yang ada Menghasilkan keluhan Menghasilkan Keputusasaan Menghasilkan Apa itu Perasaan Perasaan Lebih baik Saya tidak ada saja Perasaan Frustrasi Perasaan yang Dapat disarikan Atau Anda bisa melihat Sarinya Di dalam Kalimatnya Paulus Dalam Roma Pasal 8 Ayat 18 Sampai dengan 33 Oleh keluhan Yang tidak Terucapkan Segala Makhluk itu Merasa sakit Bersalin Merasa menderita Yang Paulus bilang Untuk sementara waktu Nah itu Itu adalah Gara-gara kita Dan Karena itulah Kemudian Tuhan Mengutus Yesus Karena dia begitu Mengasihi Segala yang ada itu Karena dia begitu Mengasihi dunia Ciptaan ini Maka dia mengutus Yesus Dan apa yang Yesus Lakukan Memperdamaikan Segala sesuatu ini Dengan Allah Bapak Baik yang di bumi Maupun di sorga Dalam arti apa Perhatikan disini ya Kejadian satu Yohanes satu Kolos satu Bicara Di bumi Di sorga Itu Kira-kira Benang merahnya dimana Ya di bumi Di sorga Bicara segala Sesuatu Dan artinya Segala sesuatu ini Kemana matamu Melihat Telingamu mendengar Kulitmu merabah Dalam semua itu Kamu melihat Jejak Penciptaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Kejatuhan Karena manusia Memerosotkannya Tetapi juga Pengharapan Karena Kristus Sudah mengorbankan dirinya Dalam semuanya itu Ada jejak itu semua Walaupun kita masih sulit melihat Tetapi Dalam itu semua Ada Jejak penciptaan Pemeliharaan Kejatuhan Penembusan Dan penyempurnaan Kelak Dan jejaknya itu Somehow ada Relasinya sama Yang Tuhan Kerjakan Di dalam Yesus Karena tidak ada yang Tersisa Semuanya Lewat catakan itu ya Lewat catakan Yesus itu Semuanya Dan Dan apa hubungannya ini Dengan tema kita Problem of evil Istilah problem of evil Ini adalah istilah yang Mengajuk kepada sebuah Silogisme yang dibikin Sama Epikurus Epikurus Seorang filsuf Yunani Yang namanya Dicatat sama Lukas Muncul Berdasarkan nama Para pengikutnya Epikurean Para pemikir Dari golongan Epikurus Dan Stoa Duduk Mendengarkan Paulus Atau berdiri Mendengarkan Paulus Kasih kuliah Atau kasih apologia Di Areopagus Itu Kejadian Sorry Kisah Rasul Maksud saya Kisah Rasul Kisah Rasul Kamu cari Pasal yang ke 17 ya Di ayat 18 Ada Ahli pikir Dari golongan Epikurus Dan Stoa Bersoal jawab Dengan Dia Dengan Paulus Disitu ya Nah ini Epikurus Itu adalah orang Yang Mengatakan Atau bikin Statement Salah satu yang paling Klasik Itu dari Epikurus Dia bikin Statement Yang kita Belahang sebut Sebagai problem Of evil Nah problem Of evil Itu apa ya Problem Of evil Itu adalah Kira-kira Si logisme Seperti ini Jika Tuhan Memang Ada Dan yang kita Sebut Tuhan Itu Maha baik Maha kuasa Maha tahu Maka dia Pasti Mengetahui Lalu Dapat Melenyapkan Dan juga Mau Untuk Melenyapkan Segala Penderitaan Dan segala Kejahatan Tapi pada Kenyataannya Kita melihat Di dalam dunia ini Ada Penderitaan Dan Kejahatan Betul ya Setuju gak kamu Maka Maka kesimpulannya Either Tuhan itu Tidak Tahu Ada itu Jadi dia Maha kuasa Dia Maha baik Tapi Aduh Gue gak tahu Lu kenapa Gak kasih tahu Gue Kan bisa Makanya Ada kejahatan Atau Kedua Dia tahu Tapi Somehow Dia tidak Mau Adres itu Walaupun Dia mampu Adres itu Nah ini kan Kita mengatakan ya Kayaknya problem juga Begini ya Tuhan yang Tahu Dia mampu Tapi tidak Mau Melenyapkan Kejahatan Kata yang ketiga Dia itu Mau Melenyapkan Kejahatan Dia tahu Ada kejahatan Tapi Somehow Dia itu Tidak Mampu Nah ini Tuhan yang Seperti ini ya Either Tidak Mau Tidak Mampu Atau Tidak Tahu Kata Epikurus Ya apa Bisa Dibilang Sebagai Tuhan Apa Menuhi syarat Sebagai Tuhan Tapi kalau Kamu bersih Keras Bahwa Tuhan itu Memang Tahu Mampu Dan Mau Melenyapkan Kejahatan Bahwa ada Kejahatan Dan mau Melenyapkannya Maka Kamu harus Bisa Menjawab Pertanyaan Mengapa Ada Kejahatan Mengapa Ada Kejahatan Jika Ada Tuhan Dan Kalau Kamu Tidak Bisa Menjawab Itu Kata Epikurus Tentu Kesimpulannya Kamu harus Mengatakan Tidak Ada Tuhan Lebih Konsisten Tidak Ada Tuhan Dengan Ada Kejahatan Tentu Dalam Hal Ini Seperti Aliran Aliran Agama Dalam Masyarakat Ibrani Aliran Agama Saduki Tidak Selaras Itu Sama Aliran Agama Orang-orang Farisi Demikian Dalam Masyarakat Yunani Tidak Kalah Banyak Aliran Agama Aliran Filosofi Agama Mereka Jadi Aliran Filosofi Apikurus Tentu Tentu Tidak Cuma Satu-satunya Ada Banyak Yang Lain Di Antaranya Orang-orang Setoa Bagi Orang Setoa Tentu Tidak Ada Problem Of Evil Tapi Kenapa Itu Nantilah Saya Bahas Kapan Tapi Yang Pasti Dari Sudut Pandang Epikurean Yang Mana Anak-anaknya Banyak Juga Di Dalam Masyarakat Kita Modern Problem Of Evil Sangat Bermasalah Sangat Sangat Menghalangi Orang Untuk Percaya Akan Adanya Tuhan Nah Bagaimana Kita Adres Ini Dallas Willard Memodifikasi Formula Problem Of Evil Dari Epikurus Itu Dengan Cara Ini Dia Ubah Sedikit Si Logismenya Menjadi Begini Jika Orang Kristen Benar Maka Tuhan Itu Maha Baik Maha Kuasa Dan Maha Tau Dia Tambah Itu Dia Tambah Proposisi Itu Dan Jika Tuhan Memang Maha Baik Maha Kuasa Maha Tau Maka Tidak Ada Penderitaan Dan Kejahatan Dan Yang Ketiga Jelas Bukan Tidak Ada Penderitaan Dan Kejahatan Maka Tuhan Itu Entah Tidak Maha Baik Entah Tidak Maha Tau Entah Tidak Maha Kuasa Maka Kesimpulan Terakhir Orang Kristen Tidak Benar Orang Kristen Salah Nah Silogisme Ini Valid Apa Tidak Silogisme Ini Valid Jika Semua Proposisinya Benar Proposisis Satu Sampai Empat Itu Benar Maka Silogisme Itu Benar Masalahnya Apakah Benar Semua Proposisinya Mari Kita Tilik Satu Persatu Jika Orang Kristen Benar Maka Tuhan Maha Baik Maha Kuasa Dan Maha Tau Kita Bisa Terima Apa Salah Benarkah Orang Kristen Percaya Bahwa Tuhan Maha Baik Maha Kuasa Maha Tau Kalau Lu Gak Percaya Ini Lu Gak Kristen Tapi Lu Percaya Itu Saja Gak Tentu Lu Kristen Jadi Ini Adalah Apa Itu Syarat Mutlak Untuk Jadi Kristen Tapi Bukan Syarat Satu Satunya Jadi Kamu Memenuhi Syarat Kamu Gak Memenuhi Syarat Ini Kamu Bukan Kristen Tapi Kamu Memenuhi Syarat Ini Kamu Belum Untuk Kristen Kayak Gitu Jadi Kalau Kamu Memenuhi Syarat Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Kamu Harus Percaya Tuhan Maha Baik Maha Kuasa Maha Setuju Bagaimana Jika Tuhan Memilih Untuk Tidak Tahu Tuhan Bisa Gak Memilih Untuk Tidak Tahu Tuhan Itu Mampu Gak Untuk Memilih Tidak Tahu Ini Pertanyaan Teologis Loh By the way Tuhan Maha Tahu Yes Tuhan Maha Kuasa Yes Tapi Bisa Enggak Dia Memilih Untuk Tidak Tahu Misalnya Saya Mau Kasih Ini Saya Just Buka Ruang Diskusinya Kamu Tahu Apakah Itu Menandakan Kamu Punya Kekuasaan Lebih Atau Kamu Lebih Hebat Daripada Kamu Tidak Tahu Sekiras Kayaknya Iya Tapi Kayaknya Enggak Tentu Enggak Tentu Apalagi Kita Ini Bisa Lebih jelas Dalam Jaman Banjir Pengetahuan Sekarang Ini Kayaknya Kamu Lebih seneng Untuk Tidak Tahu Mengenai Beberapa Hal Saya Belajar Ini Dari Seorang Teman Yang Benci Banget Dispam Jadi Kalau Dia Dispam Sama Orang Misalnya Dikasih Message WA Broadcast Yang mana Kita Ini Dalam Lingkaran Yang Banyak Banget Orang Itu Broadcast Informasi Yang Baik Informasinya Baik Bukan Informasi Yang Gak Baik Ada Acara Baik Ini Pembinaan Rohani Ini Baik Baik Acaranya Tapi Kawan Saya Menurut Saya Ekstrim Banget Soalnya Dia Ngeblok Temannya Karena Temannya Itu Udah Tiga Kali Kasih Dia Informasi Yang Baik Yang Dia Tidak Suka Yang Dia Tidak Mau Karena Dia Bilang Nyampah Dia Nge-spam Gue Blok Saya Kagum Sama Ketegasan Dia Kalau Saya Kurang Tegaan Orangnya Jadi Saya Tidak Lakukan Itu Kecuali Kepada Orangnya Saya Tidak Kenal Itu Saya Tega Karena Tidak Kenal Tapi Kalau Orang Kenal Saya Kurang Tega Teman Saya Ini Saya Kagum Betul Karena Dia Orangnya Lebih Tega Tapi Itu Membawa Saya Kepada Satu Pemikiran Bahwa Hey Tahu Tentu Menandai Kamu Lebih Berkuasa Kalau Kamu Berkuasa Kamu Bisa Memilih Untuk Tidak Tahu Kamu Itu Tidak Maha Kuasa Salah Satunya Bukan Hanya Kamu Tidak Bisa See Sesuatu Yang Orang Lain Sembunyikan Ya You Cannot See Everything Ya Kan Bener Tidak Kamu Mau Bisa Lihat Elektron Juga Tidak Bisa Tidak Ada Kemungkinan Itu Bisa Lihat Elektron Proton Dan Selanjutnya Lihat Dengan Mata Langsung Tidak Bisa Lihat Tidak 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 Ada Kemungkinan Logis Untuk Bisa Melihat Tidak Cuma Keterbatasan Fisik Tapi Keterbatasan Logis Tidak Akan Pernah Bisa Jadi Sepertinya Dari Tidak Bisa Lihat Kepada Bisa Lihat Itu Menandai Kamu Lebih Berkuasa Tapi Ngomong Ngomong Interaksi Sama Teman Saya Ini Mengingatkan Saya Bahwa Bisa Mencegah Diri Dari Melihat Itu Pun Menandai Kekuasaan Kamu Lebih Berkuasa Kalau Kamu Bisa Memilih Untuk Tidak Tahu Jadi Saya Membuka Kemungkinan Juga Barangkali Benar Juga Pernyataan Kontroversial Yang Dikatakan Willard Bahwa Saya Nggak Bilang Benar Saya Bilang Mungkin Benar Bahwa Mungkin Saja Tuhan Itu Memilih Tidak Tahu Beberapa Hal Memilih Tidak Tahu Oke Kita Tinggalkan Dulu Ini Tapi Yang Pasti Kita Masuk Pernyataan Yang Kedua Proposisi Yang Kedua Jika Tuhan Maha Baik Maha Kuasa Maha Tahu Atau Maybe Tidak Atau Maha Tahu Harus Diartikan Tertentu Maka Tidak Akan Ada Penderitaan Dan Kejahatan Dalam Dunia Apakah Ini Benar Apakah Kalau Kamu Tidak Percaya Itu Kamu Lantas Kehilangan Status Atau Identitas Kamu Sebagai Kristen Benar Nggak Coba Kita Timbang Sebentar Jika Tuhan Memang Maha Baik Maha Kuasa Dalam Kurung Maha Tahu Tidak Akan Ada Kejahatan Dan Penderitaan Dalam Dunia Sepertinya Tidak Loh Kenapa Karena Alkitab Itu Bahkan Unapologetically Menyatakan Menyatakan Bahwa Ada Kejahatan Ada Penderitaan Tapi Juga Bahwa Tuhan Tuh Maha Tahu Setidaknya Bisa Tahu Kalau Dia Mau Maha Kuasa Dan Maha Baik Betul Nggak Setuju Nggak Ini Kita Kita Periksa Dulu Kita Nggak Ngomong Ini Logis Apa Nggak Logis Dan Segala Macam Tapi Sepakati Dulu Apa Yang Kita Lihat Dari Alkitab Apakah Alkitab Mengatakan Sesuatu Soal Tuhan Itu Maha Kuasa Ada Ngomong Nggak Menurut Alkitab Tuhan Maha Kuasa Nggak Almighty Nggak Iya I think Ya Ya Baik Nggak Tuhan Itu Baik Ya Dan Yang Disebut Baik Versi Tuhan Tentu Melampaui Baik Versi Kita Karena Baiknya Versi Kita Itu Mungkin Juga Bukan Versi Terbaik Ya Iya Nggak Sih Karena Kita Tahu Apa Soal Baik Kita Tahu Apa Soal Jahat Kamu Saya Anjurkan Untuk Apa Ya Kasih Footnote Pada Kalimat Ini Kasih Daging Kasih Warna Warni Saya Anjurkan Kamu Untuk Nonton Satu Video Pendek Lecture Dari Seorang Novelis Mungkin Novelis Salah Satulah Yang paling Terkenal Dari Amerika Namanya Gerd Vonnegut Gerd Vonnegut Pernah Tahu Gerd Vonnegut Dia itu Pernah Kasih Satu Kuliah Di Case Western University Kalau tidak Salah Kuliahnya Pendek Judulnya Itu Adalah The Shape Of Stories Bentuk Dari Cerita Cerita Lalu Dalam Kuliah Pendek Itu Kurt Vonnegut Yang Udah Tua Itu Dengan Gayanya Eksentrik Dia Mengisahkan Ada Beberapa Bentuk Dasar Dari Cerita Misalnya Dia bilang Bentuk Dasar Cerita Yang Pertama Segala Sesuatunya Baik Tapi Kemudian Terjadi Peristiwa Tersentu Oh Shit Turun Ke bawah Tapi Kemudian Kembali Naik Atau Mulai Dari Bawah Lalu Kemudian Si Tokoh Ini Pelan Pelan Dia Mencapai Apa Itu Mencapai Dia punya Puncak Daripada Ini Dia punya Puncak Daripada Kesuksesan Tapi Kemudian Shit Happen Terus Turun Lagi Tapi Kemudian Dia bisa Naik Lagi Tapi Kemudian Dia bilang Ada satu Bentuk Cerita Yang Lebih Menarik Apa Bentuk Cerita Itu Bentuk Ceritanya Itu adalah Dia bilang Mulai Dari Bawah Lalu Kemudian Ini dia Kasih Satu Ceritanya Kayak Gini Ada Seorang Oh Enggak Enggak Mulai Dari Bawah Sorry Mulai Dari Sini Ada Seorang Gadis Remaja Punya Papa Punya Mama Yang Mengasih Dia Tapi Dalam Beberapa Kalimat Saja Mamanya Meninggal Papanya Kawin Lagi Sama Ibu Tiri Punya Dua Anak 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 Jahat Jahat Ibu Tiri Jahat Sama Dia Wah Tapi Dia bilang Apakah Saya Akan Taruh Ini Kayak Gini Mungkin Enggak Kenapa Mamanya Meninggal Di bawah Papanya Kawin Lagi Sama Ibu Tiri Bisa Lebih Turun Lagi Dari Mamanya Meninggal Ya Ya Gak 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 Bisa Turun Lagi Ya Mama Udah Mati Mau Papanya Kawin Sama Nenek Sihir Juga Gak Lebih Parah Gitu Ya Udah Paling Parah Soalnya Jadi Udah Mentok Di bawah Apapun Kemudian Perisiwa Perisiwa Yang Terjadi Mungkin Itu Sebetulnya Kita Harus Taruh Tanda Tanya Mungkin Itu Tidak Lebih Buruk Dari Titik Ini Lalu Kemudian Dia ngomong Soal Cerita 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 Dalam Baik Masyarakat Barat Masyarakat Barat Terutama Yang Terbaik Cerita Cerita Itu Adalah Cerita Cerita Yang Ambigu Cerita Cerita Yang Sampai Akhir Seperti Cerita Ceritanya Shakespeare Dari Awal Sampai Akhir Kita Itu Dibuat Bertanya Tanya Sebetulnya Segala Peristiwa Itu Itu Sebenarnya Hal Baik Hal Beruntung Atau Hal Yang Tidak Baik Sebuah Kesialan Sebuah Kesialan Atau Suatu Keberuntungan Kita Dibuat Bertanya Tanya Sampai Akhir Kadang Kadang Di Akhir Cerita Baru Kamu Bisa Kilas Balik Dan Kamu Mengatakan Oke Ini Saya Nilai Positif Ini Saya Nilai Negatif Tapi Kadang Kadang Tidak Sampai Akhir Cerita Tidak Ada Penyingkapan Itu Jadi Penonton Dibuat Bertanya Tanya Ambigu Ceritanya Lalu 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 Kemudian Dia Dia bilang Justru Cerita Cerita Kayak Gini Mengajar Kita Banyak Mengenai Kehidupan Kenapa Karena Dalam Hidup Ini Kalimat Kuncinya Dia Kita Tahu Apa Soal Yang Baik Soal Yang Jahat Apa Itu Sial Apa Itu Untung Misal Seorang Anak SMA Dia Melamar Kuliah Di suatu Universitas Yang Yang top Di negerinya Keterima Lagi Kata buruk Kita Tahu Seharusnya Kita Mengatakan Itu Kenapa Soalnya Ceritanya Belum Selesai Ya Kita Mungkin Bisa Bilang Baik Kenapa Just Karena Anak Itu Senang Kalau Kita Anak Itu Kita Kepengen Apa Kita Dapat Itu Kita Senang Kita Bilang Itu Baik Bener Enggak Baik Enggak Tentu Nanti Dia Sudah Sekolah Keterima Di Universitas Itu Ternyata Di Sana Itu Persaingan Ketat Banget Dulu Dia Di SMA Selalu Dari Kelas 1 SD Sampai Kelas 3 SMA Itu Juara Satu Di Sana Dia Just One Among Many Smart Kids Dan Ngomong Bukan Bukan The Brightest In The Toolbox Bukan The Sharpest Disitu Dia Cuman Ranking 156 Dari Misalnya Berapa 200 Siswa Satu Angkatan Jadi Struggle Dia IP Satu Koma Padahal Waktu SD SMP SMA Wah Anak Pinter Cerita Begini Kan Banyak Oh Enggak Pak Ceritanya Enggak Segelumi Itulah Jadi Di Universitas Itu Dia Juga Ranking Satu Oke 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 Ranking Satu Dia Disana Terus Dia Kalau Anak Seperti Itu Dari Dari Sampai SMA Ranking 1 Terus Dia Pengen Masuk Universitas Paling Top Di Negrinya Keterima Selama Kuliah 4 Tahun 3 Tahun Selalu Ranking 1 IP 4 Terus Sempurna Kira Kira Lulus Pengen Kerja Di mana Di Kerja Di tempat Yang paling Susah Nerima Orang Kan Gitu Kan Pengen Kerja Di Google Lalu Kemudian Dia Diterima Disana Balik Balik Ya Sama Seperti Tadi Lu Jago Di Universitas Lu Tapi Negara Lu Negara Gurem Kan Gitu Di Google Sini Yang Top Top Banyak Banget Gitu Lu Ranking 231 Gitu Hidup Itu Berat Dan Akhirnya Terjadi Apa Ya Terjadi Kurang Lebih Sama Lah Kan Gitu Oh Enggak Pak Ceritanya Jangan Bikin Gitu Dah Ceritanya Dibikin Di Google Dia Langsung Jadi Anak Mas Bos Gitu Terus Karirnya Naik Terus Dia Dapat Bagian Saham Google Terus Nanti Dalam Tiga Tahun Dia Jadi Pemilik Google Oke Oke Anggep Begitu Pertama Kemungkinan Bahwa Itu Kenyataan Hidup Berapa Persen Lu Ngulangin Ceritanya Siapa Itu Elon Musk Bill Gates Siapalah You Name Jeff Bezos Ngulangin Cerita Mereka Terinspirasi Sama Jeff Bezos Iya Coba Lu Lakukan Berapa Persen Sih Chances Lu Sebenernya Kan Gak Banyak Saya Ngomong Begini Bukan Jangan Taruh Cita Cita Setinggi Langit Nanti Kalau Jatuh Sakit Bukan Setinggi Langit Karena Setidak Nanti Langit Langit Saya Ngomongnya Gitu Jadi Tetap Cita Tinggi Saya Mau Ngomong Realitasnya Itu Orang Itu Bisa Sukses Selalu Mendapati Yang Dia Ingin Kedua Setelah Dia Mendapatkannya Sebetulnya Apakah Itu Baik Jawabannya Saya Tidak 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 Saya Tidak 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 Tergantung Tergantung Akhir Ceritanya Karena Pertama Saya Tidak Tidak Orang Yang Sukses Terus Dari Kecil Sampai Mati Ada Tidak Saya Tidak Bila Tidak 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 Kita bilang misalnya Bill Gates itu sukses. Benar gak sukses? Tergantung kan apa itu sukses? Gates itu sukses dalam hal apa sih? Mencapai apa yang dia mau sehubungan dengan hobi dia. Hobinya coding gitu ya. Seperti yang dia mau lah. Seperti yang dia mimpikan kan. Satu rumah satu komputer. Lebih lagi satu rumah bisa 10 komputer kali ya. Sekarang kan. Jadi ya oke lah. Tapi Kalau kamu tanya dia Dalam hidup ini Kamu mencapai Ini udah hidup yang ideal gak gitu? Gak tentu kan dia bilang iya. Iya gak sih? So Setidak sehubungan dengan pernikahan dia misalnya gitu ya. Kan gak tentu dia bilang gitu. So Saya mau bilang apa? Saya mau bilang pertama Apakah itu realistis? Apakah itu mencerminkan realitas? Kedua Apa benar Yang kita bilang sukses? Yang kita bilang baik? Itu baik. Gak tentu. Tergantung Tergantung ending ceritanya. Dan itu pun sebenarnya Ending cerita setiap orang Itu juga gak bilang Mutlak Oke saya bisa judge Pada momen ini Orang ini Misalnya apa ya Diterima kerja disini Itu berarti buruk tuh sebenarnya. Dia keterima di google itu buruk Karena nanti dia bakal depresi Karena disana ternyata dia mendapati dirinya Ranking 2600 gitu ya Di antara semua karyawannya Enggak saya gak bilang itu Tapi saya akan bilang Kita tidak tahu Sampai seluruh cerita hidup orang-orang itu Terselenggara Sampai seluruh sejarah terselenggara Sampai akhir zaman Dan kalau kita punya Kekuatan komputasi yang cukup Kita bisa compute itu Dan kita mengatakan Oke momen ini Dia ditolak Lamaran kerjanya Gak keterima dia Kerja di alfabet Whatever Itu buruk Atau itu baik Baru kita bisa ngomong Setelah kita mati Setelah sejarah Semua itu Terselenggara Di akhir cerita baru kita tahu Kira-kira begitu Poin saya Baru kita tahu Apa itu baik Apa itu buruk Tapi sampai hari itu Kita hanya bisa bilang apa Saya percaya Tuhan itu baik Tapi saya tidak tahu Yang terjadi ini Baik Atau tidak Kecuali bahwa Saya percaya Tuhan itu Memakai segala sesuatu Untuk kebaikan Dan segala sesuatu itu kan Tidak bilang bahwa Yang dia pakai itu baik atau buruk ya Jadi problem of evil Itu sangat bergantung kepada Definisi kita Soal evil Ini evil Ini tidak Dan Saya kira Apa yang diceritakan Sama Kurt Vonnegut Itu sangat Insightful dalam hal ini Yaitu What do we know about good and evil Apa sih yang kita tahu Bahwa ini baik Bahwa itu Buruk Karena sejarah Belum selesai Dan kalaupun sejarah sudah selesai Kita apapunnya Kemampuan komputasi yang cukup Untuk menentukan dengan mutlak Saya kira kita sulit Untuk mengatakan Jadi si logismenya Seperti valid Jika Tetapi apakah memang valid Saya kira Kita jauh dari Mencapai Keputusan Atau Kesimpulan yang 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 benar-benar pasti Dan Sampai disini Kita bisa Mengatakan Apologi kita Jadinya apa ya Apologi kita itu adalah Kita bisa Percaya Bahwa Tuhan itu Baik Sebab kita Melihat Yesus Ya Kalau kita melihat Yesus Apakah kita bisa mengatakan Tuhan itu jahat Ya Apakah jahat karena Sudah tahu Tidak Mengeradikasi Kejahatan Atau Mampu Mengeradikasi Kejahatan Tapi dia Memilih tutup mata Atau Dia Tidak mau Mengeradikasinya Atau Dia mau Tapi dia tidak Maha kuasa Sehingga Apada ya Dia tidak mampu Kita bagaimana Bisa mengatakan itu Setelah kita melihat Yesus yang mati Bagi kita Dan Yesus yang bangkit Mengalahkan kematian Bagaimana kita bisa Mengatakan itu Saya kira Kita tidak bisa Mengatakannya Jika kita mendapati Hati kita terbujuk Oleh pekerjaan roh Dan kita percaya Bahwa Yesus itu Tidak Mati Sia-sia Maka Saya kira kita Juga Sulit untuk Mengaminkan Problem of evil Itu Ya Dari sudut pandang ini Oke Lalu poin berikutnya Poin berikutnya adalah Kita bisa Mengajak orang Membayangkan Dunia tanpa Evil and pain Itu seperti apa Di hadapan Adanya dosa Di hadapan Adanya pemberontakan Dan kejahatan kita Kepada Tuhan Dunia tanpa Evil and pain Itu seperti apa Jawabannya adalah Itu adalah Sebuah dunia Pertama yang Tidak sama Seperti dunia Yang kita punya Sekarang Kamu bisa Enggak Membayangkan Dunia tanpa Misalnya ya Tanpa Tanpa Evil Dunia apa Tanpa evil Dunia tanpa Manusia Gak ada manusia Gak ada evil Kenapa Karena evil itu Moral kategori Dan Kepiting itu Tidak capable of Moral acts Tindakan-tindakan moral Kepiting gak bisa ya Kepiting capit Tangan kamu Itu jahat gak Aduh jahat kamu Kepiting Enggak kan Karena kepiting Melakukan yang Kepiting lakukan Kamu bodoh Kalau tanganmu Kecapit kepiting Bukan kepiting jahat Tapi kamu bodoh Kan itu Ya Karena kepiting itu Tidak capable of Moral acts Nah Dunia Yang gak ada Kejahatan Kalau Tuhan Mau bikin Gampang Gak usah bikin orang Gak ada kejahatan Kejahatan itu Moral acts Beda sama Nanti pain ya Kalau pain Ya itu bukan moral Reality ya Kalau pain Kesakitan itu ya Biological Realm Biological Aspek Dunia tanpa Kesakitan Bisa gak Tuhan bikin Oh bisa Dunia tanpa Hewan Karena Pohon bisa Sakit gak Gak bisa ya Pohon kan gak ada Syaraf Rasa sakitnya ya Pohon gak bisa sakit Pohon bisa mati Pohon bisa Apalah Sakit dalam arti Ada penyakit Jamuran ya Pohonnya Sakit Bisa Tapi sakit dalam artinya Mengalami pain I don't think so ya Bener gak sih Saya juga bukan dokter Saya juga bukan ahli biologi sih Cuma saya sok tau aja Pohon kayaknya Gak capable of Merasa sakit ya Waktu ditebang Gak kain-kain Dibandingkan kalau kamu Apalah Mencabuti bulu anjingmu Pasti kain-kain dia Jadi Ya Apa namanya Saya bisa safely assume Hewan itu Tidak merasa Hewan itu merasakan sakit Tapi Pohon tidak Jadi kalau Tuhan Mau bikin dunia tanpa Rasa sakit Gampang Dia gak bikin hewan Termasuk manusia Dunia tanpa Kejahatan Gampang Tidak bikin manusia Tapi Dunia kita Ini ada hewan Ada manusia Jadi ada kesakitan Ada kejahatan Ya Oh Tuhan bisa dong pak Bikin Manusia Bikin hewan Tapi menjaga Semuanya Sempurna Oke oke Good Tuhan menjaga semuanya sempurna Apa itu sempurna Sempurna itu kayak apa sih Dunia sempurna Versi kamu itu kayak apa Dunia tidak ada Kejahatan itu kayak apa Oke Kita sering pikirnya apa Dunia yang gak ada Hitlernya Oke lah Hitler udah gak ada Udah mati ya Oke oke Dunia yang gak ada Hitler versi Zaman kita itu ya Atau Terus terang aja Mungkin ada beberapa orang Di antara kamu Maksudnya di antara Kita-kita ini Yang kamu pikir Sebaiknya orang itu Gak ada gitu Ada gak sih Dunia Dimana Dalam dunia kamu Dalam tempat kerjamu Keluargamu Gak tahu Mudah-mudahan tidak Gerejamu Gitu ya Atau Apapun itu ya Kamu bisa bayangkan Aduh Seandainya orang itu Gak pernah ada Alangkah damanya kantor saya Atau alangkah damanya Keluarga saya Atau alangkah damanya Gereja saya Atau Sekolah saya Atau whatever gitu Kalau saja Orang itu gak ada Masalahnya Kalau kamu Wawancara orang itu Orang yang menurut kamu Sebaiknya orang itu gak ada Mungkin orang itu Berpendapat beda Dalam dunia sempurna Versi saya Ya saya ada Yang gak ada itu Kamu kan gitu Bener ya Jadi dunia sempurna itu Dunia sempurna Versi siapa Kita biasanya mengasumsikan Versi saya dong Dalam versi saya Kamu gak ada Tapi dalam versi kamu Saya yang gak ada Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Siapa sih kita ini Mengasumsikan dunia sempurna Versi kita Lalu kita suruh Tuhan Membikin itu Kalau Dia gak becus bikin itu Dia bukan Tuhan Loh 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 Yang Yang Tuhan itu siapa ya Nah itu kira-kira yang kita lakukan Oke Masih ada beberapa poin lagi Masih ada poin 5 sampai 9 Saya gak sempat bahas Saya kira itu Minggu depan aja Saya langsung kasih Buat saudara Ini aja ya Pertanyaan Diskusinya ya Pertanyaan diskusinya adalah ini Kamu Apakah pernah Memikirkan Problem of evil Seperti Epikurus itu pikirkan ya Lalu kemudian Kalau kamu pernah Memikirkannya Menurutmu Sejauh mana Pemecahan Atau apologetika Yang Kamu denger hari ini ya Itu menolong kamu Untuk Ya bisa menjawab Orang-orang lain Atau perkumpulan Kamu sendiri Dan seterusnya ya Dan bagaimana itu bisa Membuat kamu Lebih bersyukur Tuhan Mengirim Yesus Bagi kamu Bagi kita Bagi dunia ini Oke Jelas ya Jadi pertama Sejauh mana Kamu secara real Pernah mengalami Problem of evil itu Sebagai problem Eksistensial kamu Kamu memang berkumul Untuk itu Dan bukan cuma sekedar Belajar dalam rangka Belajar filsafat Saya lihat disini Ada yang duduknya Anak SKC Jadi mungkin pernah Belajar itu juga Mungkin Pernah belajar Tapi gak secara eksistensial Nah ini Saya gak nanya itu Tapi saya nanya secara eksistensial Lalu kedua Sejauh mana Yang kamu denger hari ini Barusan ini Menolong kamu Untuk memecahkan problem itu Dan yang ketiga Seberapa jauh Membuat kamu Itu membuat kamu Bersyukur Tuhan sudah memberikan Yesus bagi kita Bagi dunia ini Jelas ya pertanyaannya ya Kita bisa diskusikan itu Tadi kan dikatakan Problem of evil itu Depends on Bagaimana Mendefinisikan evil itu Yes Yang mau saya tanya Saat Mengkategorikannya Sebagai problem Itu kan sebenarnya Sudah Ada Apa ya Sudah ada Suatu interpretasi Atas evil itu Exactly Ada presuposisi tertentu Mengenai evil Yes Maksudnya Mungkin boleh Dikatakan Kalau kaum setawa Tidak ada masalah Dengan evil Tidak ada masalah Ya Ya Karena bagi kaum setawa Yang terjadi adalah Kehendak Tuhan Karena Kalau Kalau bukan Kehendak Tuhan Tidak bisa terjadi Itu saja Buat kaum setawa Dan Jadinya Kehendak Tuhan Ya kehendak Tuhan Kita Siapa kita Bisa bilang Itu baik atau jahat Ya It is what it is Itu buat kaum setawa Amor fati Ya Cintai Terima Takdirmu Itu saja Ya So Buat Kaum epikurean Ya tidak begitu Karena bagi kaum epikurean Tuhan itu Ya kejauhan lah Kamu ngomong soal Tuhan Tuhan itu Di atas itu Kalaupun Ada ya Dan Di belakang Ya itu apa Awal penciptaan Kalaupun memang dia mencipta Kita tidak tahulah soal Tuhan Nah itu epikurean Yang kita tahu ya Yang sekarang ini Lalu mereka itu Posing Problem of evil itu Bukan untuk kayak Menegaskan Therefore God doesn't exist Karena Epikurus bukan Secara positif dan kuat Atheis ya Dia tidak menegaskan Tapi secara praktis Dia ateis Kayak kira gitu Atheis praktis lah dia Ya practically speaking Bukan theoretically speaking Karena kalau itu Ruat ngomong sama orang Yunani Jadi epikurus kan Orang Yunani Dia ngerti lah Ruat ngomong sama orang Yunani Kalau stating something Jadi dia Posing a problem aja Gitu Ya Oke Jadi kira-kira Ya itu Elaborasinya So bener Yang kamu tangkap tadi Jadi strategi Daripada Willard adalah Menunjukkan Bahwa bukan hanya Yang problematik itu Bisa dibuat Kepadaan Tuhan Tapi juga bisa Pemahaman kita Soal evil Itu pun bisa dibuat problematik Dan saya kira Itu lebih Ada chances Dibuat problematik Betul gak Ya Soal Tuhan ada Apa gak ada Masa kamu bisa gitu Pasti Soal pengertianmu Mengenai Apa itu evil Apa itu good Masa bisa segitu Pasti Nah ini kan Ya Tentu kita harus Merelatifkan juga Pemahaman kita Soal evil Oke nanti Minggu depan Kita ada chances Membahas yang Lebih detail Mengenai hal ini ya